Intro Salah satu indikator yang penting adalah tahanan politik. Ketika Jokowi mulai menjadi presiden tahun 2014, waktu itu ada 116 tahanan politik. Sekarang, tahun 2024, ada lebih dari 400. Artinya jumlahnya memang naik. Yang paling buruk adalah KOHP 2022, itu di revisi zaman Jokowi. KOHP 2022 itu misalnya mengancam, banyak melanggar standar internasional. Misalnya kayak 12 milo, penurdan agama. Itu tahun 1965 buatan Soekarno, hanya satu pasang. Tahun 2022 buatan komentan Jokowi ada enam pasang. Sejauh ini penanganan kasus Jokowi itu tidak serius, karena masih banyak kasus yang belum diselesaikan. Kasus Jokowi itu terjadinya penembakan proaktifis, prodemokrasi, dan juga adanya pengusuran dan penganiayaan masyarakat adat. Kalau misalnya Prabowo bisa bersungguh-sungguh dengan menjalankan tugasnya, siapa yakin bahwa bisa dalam menyelesaikan kasus tersebut. Terus juga Prabowo harus meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat. Harus ikut turun langsung. Terus juga menyelesaikan, mendorong menyelesaikan masalah dengan adil dan transmirasi. Kan nanti masa pemerintahan Pak Prabowo, pastinya berbeda dengan masa pemerintahan Pak Jokowi. Jadi kita nggak boleh sama ratain pemerintahan Pak Prabowo sama Pak Jokowi. Jadi menurut aku, menurut saya tuh ya lebih baik kita percaya dulu, kita lihat nanti aja, kita lihat dulu aja, jalanin aja. Untuk itu ada dua hal yang perlu kita sorotin. Yang pertama, presiden terpilih tetap perlu menuntaskan semua pekerjaan rumah HAM yang diwariskan dari presiden-presiden sebelumnya. Dan yang kedua, hanya karena beliau menjadi presiden, tidak serta-merta menggugurkan kasus-kasus yang menyempel padanya selama belum ada peradilan yang adil. Presiden terpilih, Prabowo Subianto, ini pernah didakwa, bukan dituduh ya, didakwa dua kali. Dakwaan pertama terhadap pembantayan di Keraras, Timor Leste, 1983. Setidaknya 150 orang menjadi korban. Dakwaan kedua, pada tahun 97-98, di mana diputuskan oleh Dewan Jenderal, waktu itu Dewan Pertimbangan Jenderal atau apa, dari TNI, Tantara Nasional Indonesia, bahwa dia bersalah melakukan penculikan para aktivis. Rekomendasinya diberhentikan. Dan Prabowo diberhentikan oleh presiden BJAB itu, itu sebagai Lieutenant General. menuju kemakmuran.